Headline News Harian Rakyat Social hari ini edisi 13 Juli 2023 Berita utama KPK Kuntit Aset Bermasalah Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengawal pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyelesaikan sejumlah aset bermasalah KPK akan menjadi mediator untuk mencari jalan dan solusi yang bisa dilakukan dalam penuntasan pengelolaan aset milik pemerintah daerah Salah satu yang menjadi sorotan adalah Stadion Barombong yang hingga kini proses pembangunannya mangkrak Berita kedua Jaksa Ringkos DPO Kasus Korupsi Dua buronan kasus tindak pidana korupsi berhasil diamankan oleh Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bersama Tim Tabur Kejaksaan Agung Buronan tersebut berasal dari Provinsi Jayapura dan Provinsi Sulawesi Tenggara Keduanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar undang-undang Berita terakhir, Momentum Bersejarah Bagi Kota Makassar Wali Kota Makassar dan Ipomanto menyebut Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ke-16 menjadi Momentum yang berkesan dan sekaligus bersejarah Pasalnya Rakernas Apeksi kali ini merupakan tahun terakhir yang diikuti oleh 85 wali kota karena masa jabatan mereka akan segera berakhir Selain itu, di bawah kepemimpinan Ketua Apeksi Bima Arya mampu mengundang bakal calon presiden untuk hadir berdiskusi dalam panel diskusi untuk bisa menerima gagasan-gagasan seluruh kota Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat berikutnya